hai assalamualaikum welcome back to my youtube channel nah hari ini aku seneng banget kedatangan gorden kolong dapur baru nah ini aku dikirimin 2 gorden kolong dapur dari prispace yang pertama ini ada warna peach pink gitu dan yang kedua ini ada warna monokrom nah warna monokromnya ini warna dasar putih ya teman-teman motifnya daun daun hitam gitu kombinasi abu-abu nah untuk kualitasnya sendiri udah pasti bagus karena aku biasa langganan beli sarung bantal sofa di prispace untuk jahitannya rapi ya teman-teman terus untuk kainnya dia tuh katun katunnya yang lembut gitu loh teman-teman nah teman-teman bisa lihat jadi ini tuh katunnya nggak kaku gitu nah ini untuk detail jahitannya ya teman-teman rapi dan bahan katunnya itu bukan katun yang kaku gitu jadi enak banget ini dipegangnya nah ini untuk lubangnya teman-teman bisa request sesuai dengan lebar kecilnya tongkat yang teman-teman punya ya so aku sepertinya mau langsung pasang aja ini gordennya dan aku kayaknya mau pasang yang putih sama hitam nah untuk yang ini peach pink ini juga cantik banget motifnya dan ini tuh warnanya sesuai banget sama yang aku pengen bener-bener secantik itu Masya Allah aku suka banget sama si motif yang peach pink ini nah buat teman-teman yang lagi cari gorden dapur juga bisa follow instagramnya prispace sepertinya dia juga punya shopee juga pokoknya kalian langsung cek-cek aja instagramnya oke nah sekarang aku mau langsung mulai pasang aja ya teman-teman jadi untuk pemasangannya mudah aja ya ini yang sebelah sini aku masih pakai kawat nah kenapa soalnya aku kalau pakai tongkat bingung juga ujung temboknya nggak ada adanya mesin cuci ya tapi kalau misalnya mau ditempelin ke mesin cuci nanti kalau pas mesinnya jalan kan dia agak goyang gitu biasanya so aku masih pakai kawat aja dan kawatnya ini dipaku pakunya itu kalau bisa teman-teman kalau mau pakai dibor ya teman-teman soalnya kalau nggak kalau pakai palu biasa dia nanti daknya bakalan pecah dan kekurangan pakai kawat ini di tengah-tengahnya dia bakalan kayak keberatan jadi dia tuh melorot gitu nah apalagi kalau kolongnya itu agak panjang ya lebih panjang dari ini itu kelihatan kurang bagus aja kalau pakai kawat nah lebih baik teman-teman pakai spiral yang biasa dijual di online di shopee juga banyak yang jual itu pokoknya kayak spiral gitu untuk gordin kolong dapur atau nggak pakai tongkat yang kayak aku punya ini nah kelebihannya pakai tongkat ini bisa dipanjang pendekkan sesuai dengan panjangnya kolong dapur cuma dia kalau sering ketarik bakal gampang copot si tongkatnya ini ya teman-teman terus yang aku suka lagi dari tongkat ini dia tuh jadi nggak perlu paku-paku lagi nah ini dia udah terpasang gorden kolong dapurnya dan alhamdulillah ternyata warna ini juga masih masuk ya di dapur aku karena dia warnanya netral ya teman-teman nah ini detailnya ya teman-teman bisa lihat sendiri motifnya cantik simple gitu dan Masya Allah di prispace ini bener-bener nggak pelit kain jadi dia itu lekukannya banyak ya teman-teman dan lekukan-lekukan ini yang bikin kolong dapurnya jadi makin cantik overall aku suka banget sama gorden dapur dari prispace dan ini recommended banget buat teman-teman yang lagi cari gorden dapur yuk samaan langsung aja cek instagramnya prispace jangan lupa di follow ya nah lanjut habis pasang gorden ini aku mau masak tumis daging gitu untuk bahannya ini aku pakai bawang bombay terus nanti pakai bumbu dasar putih nah ini dagingnya aku iris-iris dulu ini aku sebenernya nggak ngerti perbedaan daging yang keras dan yang lembut ini aku dagingnya lembut ya teman-teman biasa aku pakai masak pakai daging ini nah ini aku biasanya itu beli di beras tagi supermarket buat teman-teman yang di Medan aku kalau beli daging disitu udah pasti lembut dagingnya nah ini dagingnya aku marinasi dulu sebentar aja sih sebenernya ini aku kasih garam dan lada hitam terus diratain gitu lada hitam dan garamnya nah sambil nunggu marinasi sekarang aku mau potong-potong sayur dulu ini aku mau masak tumis sawi putih ya buat pelengkapnya nah sekarang langsung aja aku mau masak dagingnya ini aku pakai bumbu putih ditumis bumbu putih ini cuma bawang merah dan bawang putih aja ya teman-teman nah lanjut masukkan bawang bombaynya ditumis juga ini nggak terlalu lama masaknya karena sesimpel itu langsung aja masukkan daging terus kemudian kecap saus tiram dan ini aku masukkan kaldu jamur udah nggak usah pakai tambahan garam lagi karena tadi udah dimarinasi ya teman-teman kayak gini aja simple banget dan ini rasanya mantap betul enak banget favorit aku dan suami lanjut ini aku mau masak tumis sawi putih ini juga aku masaknya simple nggak pakai yang pedes-pedes gitu jadi anak aku juga bisa makan nah masaknya aku pakai bumbu putih aja bawang merah dan bawang putih terus masukkan sawinya kemudian aku tambahkan sedikit air saus tiram garam dan kaldu jamur dan sedikit gula biar ada manis-manisnya udah deh sesimpel itu dan ini udah jadi sekarang aku mau lanjut makan malam dulu ya teman-teman nah jadi ini dia menu makan malam aku oh iya tadi aku juga goreng nugget cuma nggak ke-record nggak apa-apa ya teman-teman oke sekarang aku mau makan dulu selamat makan nah ini kami udah selesai makan malamnya sekarang waktunya cuci piring dan beres-beres dapur oke teman-teman stay tune terus ya teman-teman 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 yang salvox sama dispenser sabun cuci piring itu aku belinya di Shopee harganya Rp40.000 aja teman-teman kalau mau samaan langsung aja ya cek link Shopee nya aku taro di description box disana juga ada pilihan warna lainnya dan barangnya itu cepet banget habisnya karena emang bestseller banget nah untuk tempat sabunnya ini yang putih ini aku belinya di ikea ya teman-teman cuma teman-teman bisa kok beli lewat jasa titip nanti aku rekomendasikan jasa titipnya dan aku tulis linknya seperti biasa di description box nah ini aku cepetin aja ya speednya jadi biar teman-teman gak bosen liat aku cuci piring jadi tonton terus videonya sampai selesai ya jangan di skip dan nanti juga aku mau nunjukin ke teman-teman jadi aku habis beli toples bumbu plastik gitu dan nanti aku mau masukin bumbu-bumbunya di toplesnya dan sekalian juga aku mau infoin dimana tempat aku beli toplesnya oke stay tune terus nah sekarang udah selesai nih cuci piringnya aku lagi bersihin singnya sekalian ya kalau habis cuci piring aku biasanya langsung bersihin singnya jadi sing ini juga cepet banget kotornya ya mungkin karena terkontaminasi sama kotoran-kotoran dari piring itu dari apa sisa-sisa makanan nah ini singnya juga aku lap sampai kering ya teman-teman jadi biar nggak meninggalkan sisa-sisa air dan sekarang aku mau masukin piring-piring dan peralatan makan yang tadi udah dicuci nah sekarang aku mau lap-lap di area kompor ini pokoknya aku bersihin area dapur dari minyak-minyak ya dari cipratan minyak-minyak biar tetap bersih gitu ya teman-teman nggak numpuk gitu minyaknya dan wallpaper ini juga bisa kok dilap dan dia juga nggak apa-apa banget kalau kena minyak nah aku juga rekomendasiin banget nih wallpaper ini menurut aku bagus banget sebagus itu buat teman-teman yang mau samaan bisa cek linknya ya namanya brick form linknya aku taruh di description box oke nah ini aku udah selesai beres-beres dapurnya sekarang aku mau lanjut mau masukin bubu-bubu dapur ke dalam toples-toples yang baru aku beli nah jadi ini dia toples baru aku ini toples-toples plastik gitu ya teman-teman dan aku beli ini ada dua ukuran yang pertama ini ukuran 200 mili nah seperti ini terus yang besar ini ukuran 330 mili kalau nggak salah oh iya yang ukuran 200 milinya itu harganya 1.900 dan yang ukuran 300 mili kalau nggak salah 2.400 gitu dan ini cukup murah ya teman-teman sekarang aku mau langsung masukin bumbu-bumbunya ke dalam toplesnya jadi toplesnya ini ada tutupnya lagi ya di dalamnya cuman nanti aku nggak pakai kayaknya karena agak ribet aja kalau untuk masukin apa mau masak-masak itu harus buka 2 tutup jadi aku pasangnya 1 tutup aja nanti dan untuk kualitasnya sendiri untuk harga segini ini cukup bagus ya ini lumayan banget buat naruh-naruh bumbu gitu dan yang pastinya nggak menguras kantong buat teman-teman yang mau samaan bisa langsung cek linknya ya aku belinya di Shopee linknya aku taruh di description box ya teman-teman nah ini jadi menurut aku kalau udah ditaruh di toples-toples gini jadi dapurnya tuh lebih terorganize gitu ya lebih rapi terus juga lebih mudah saat mengambil ini ya bumbu-bumbunya dan aku kok gemes banget sama wadah-wadah ini ya imut-imut gitu dan lucu aja gitu jadinya pas udah dimasukin bumbu-bumbunya ini kemarin aku beli yang ukuran 330-nya itu ada 5 biji dan yang ukuran 200 ml-nya itu ada 10 biji dan ternyata aku kira bakal lebih gitu ya kelebihan ternyata terpakai semua dong teman-teman dan gak nyangka ternyata sebanyak itu ya bumbu yang aku punya padahal aku kira cuma beberapa aja pokoknya bumbu-bumbu semua yang ada di kemasan yang ada di plastik-plastik aku masukin ke toples semua kayak tadi ada garam kaldu jamur totole terus bumbu racik ikan nah ini ada ladaku terus daun oregano pokoknya semuanya dan ini juga ada tepung maizena semuanya aku masukin ke dalam toples biar lebih rapi nah ini udah selesai aku masukin bumbu-bumbunya ke toples dan toplesnya aku taruh di sebelah sini di atas ambalan ini Alhamdulillah jadi lebih rapi ya ambalannya oke jadi segini aja videoku kali ini semoga temen-temen suka jangan lupa di like komen dan jangan lupa untuk subscribe channel aku dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku dan temen-temen juga boleh banget share video ini jika temen-temen merasa video ini bermanfaat silahkan share aja ke semua media sosial yang temen-temen punya oke thank you for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on my next video bye bye